22 pesilat di Jember, Jawa Timur yang diduga terlibat pengeroyokan polisi diringkus. Polisi memeriksa para terduga pelaku yang tiga diantaranya masih di bawah umur. Konvoi motor ribuan pesilat berujung aksi pengeroyokan terhadap seorang anggota polisi di Jalan Malangurung Kecamatan Kaliwates, Jember terus diselidiki polisi. Tak butuh waktu lama, penyelidikan secara maraton akhirnya dapat mengamankan 22 pesilat yang diduga terlibat pengeroyokan. Polisi menyatakan dua pelaku merupakan penyerahan dari perguruan silat, sedangkan 20 lainnya dijemput paksa oleh polisi dari berbagai tempat. Dari 22 pesilat yang diamankan, tiga diantaranya masih berusaha di bawah umur. Kami sampaikan dari 22 orang pelaku ini, tiga diantaranya ini adalah usian anak-anak atau di bawah umur. Ada yang usia 17 tahun dan ada yang usia 16 tahun. Kami sangat menyayangkan sekali ada anak-anak kita yang terlibat di dalam peristiwa tindak-tindak anak ini. Selain atribut perguruan seperti bendera, polisi juga mencinta sejumlah barang bukti dimulai dari batu, potongan bambu, serta 10 sepeda motor yang dipunyakan para terduga pelaku. Sementara itu kondisi korban pengeroyokan, Aibda, Parmanto, Indrajaya, berangsur-angsur stabil. Selain mengalami sejumlah luka lebam, anggota posek Kaliwates itu juga mengalami patah tulang di hidung. Pengeroyokan sendiri terjadi saat korban bertugas mengamankan proses Suro Agung yang digelar ribuan pesilat PSHT Senin Dini hari kemarin. Tommy Skandar melaporkan dari Jember Jawa Timur.